Halo guys Whatsapp comeback Selamat malam semua sahabatku Dimanapun berada Kami baru saja Akan Istirahat Karena seharian ini Begitu melelahkan Dan persisnya kami sekarang Menginap di Hotel Hasanah ya Hotel Hasanah Yang berada di kota Teluk Kuantan Masih di Provinsi Riau Ya sahabat semua Sesuai dengan judul yang saya berikan Bahwa Apa yang kita rencanakan Apa yang kita Susun dengan baik Yang kita kehendaki Ternyata Tidaklah selalu Terwujud Seperti apa yang kita Inginkan Ya jadi Kepulangan kami Menuju Jakarta Karena harus Berziarah lebih dahulu Kemakam Amang dan Inang Opung Binoto Haritonang Dan Opung Runggu Haritonang Dan juga Opung Ruhut Si Hombing Di Lintong Nihuta Tentu saja Membuat kami Merencanakan Perjalanan Mengambil Rute Berisik Sorry guys Ada yang berisik Si unyu-unyu ini Ya tentu saja Kami mengambil Rute Terbaik ya Menurut Perkiraan kami Dan pengalaman Yaitu Dari Lintong Nihuta Ke Tarutung Ke Sipiro Dari Sipiro Langsung Ke Gunung Tua Untuk Naik Ke Kota Pinang Dan dari Kota Pinang Langsung Mengambil Jalur Rute Jalintim Jalur Lintas Timur Sumatera Yaitu Dari Kota Pinang Ke Pekanbaru Terus Naik Ke Pangkalan Kerinci Pelahlawan Kerengat Sampai Ke Jambi Lanjut Ke Palembang Dan seterusnya Hingga Ke Rumah Ya Dengan Rencana Semula Juga Sesuai Dengan Keberangkatan Kami Kan Dari Lintong Nihuta Sudah Pukul Setengah Enam Karena Hujan Gerimis Dan sebagainya Dan harus Membeli Oleh-oleh Sehingga Kesiborong-gorong Kami Memprediksi Sesuai Prediksi Google Akan Menginap Di Sipirok Sekitar Pukul Sembilan Malam Sembilan Setengah Sepuluh Kalau Kalau Agak-agak Telat Rasanya Nyaman Dan kami Sudah Pernah Nginap Di Daerah Sipirok Namun Begitulah Ya guys Kita Kalau Enggak Apa Kalau Enggak Berketetapan Hati Agak Ragu-ragu Disinilah Awalnya Rencana Kami Agak-agak Berantakan Kenapa Saya bilang Berantakan Jadi Kami Melihat Sebetulnya Dua Opsi Menginap Disin Pirok Melalui Google Google Sebetulnya Banyak Membantu Kita Tapi Karena Ragu-ragu Masalahnya Kan Hanya Untuk Tidur Sebetulnya Rate-nya Gak Terlalu Mahal Rp350.000 Ada Yang Rp350.000 Untuk Mahal Eh Bukan Untuk Mahal Tidak Terlalu Mahal Cuma Kok Ragu-ragu Seperti Itu Ya Jadi Dan Ada Opsi Lain Dari Google Juga Ada Hotel Sakura Yang Dari Sipirok Itu Sudah Mengarah Ke Gunung Tua Saya Lihat Gambarnya Kan Oke Jadi Gimana Ini Kita Lanjut Aja Supaya Nanti Kalau Sudah Mengarah Ke Gunung Tua Kan Itu Dari Sipirok Sekitar 40 Menit Ada 20an Kilometer Saya Pikir Jarak Kita Kan Sudah Semakin Dekat Ke Gunung Tua Pertimbangannya Itu Dan Juga Gambar 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 Yang Ada Di Google Itu Untuk Hotel Sakura Ini Looks Oke Gitu Lai Ya Recommended Gitu Jadi Akhirnya Kita Jalan Tak Disangka Tak Diduga Guys Ternyata Hotel Sakura Tersebut Apa Ya Gak Bersih Terutama Alasannya Agak Kumu Marah Saya Lihat Jadi Semacam Persinggahan Supir Kali Supir Antara Lintas Kota Yang Kalau Kemaleman Yang Minap Seadanya Disitu Jadi Akhirnya Kita Pikir Nggak Rekomended Terakhir Nanti Nggak Nyaman Malah Nggak Bisa Tidur Terus Dan Kami Pikir Di Gunung Tua Itu Termasuk Salah Satu Kota Yang Lumayan Besar Di Tapanuli Selatan Jadi Kita Lanjut Ayo Yaudah Kita Ke Gunung Tua Lanjut Nah Ternyata Gunung Tua Itu Cukup Jauh Ya Lumayan Jauh Juga Dari Sebetulnya Bukan Jauh Juga Tidak Terlalu Jauh Cuma Karena Udah Larut Malam Jadi Kita Berkendara Itu Ya Kecepatan 40 Sampai 60 Kita Nggak Mau Ambil Risiko Karena Itu Baru Sekali Rute Yang Kita Kita Lalui Jadi Sampailah Kami Di Gunung Tua Udah Larut Malam Jam Berapa Sekitar Udah Jam Setengah Satu Dan Karena Pengalaman Pengalaman Sebelumnya Kan Kalau Kota Kota Yang Agak Gede Itu Gampang Mencari Homestay Atau Hotel Ternyata Disana Itu Hanya Ada Dua Guys Hotel Hotel Inilah Sumber Awal Dari Rencana Kita Agak Berantakan Satu Hotel Apa Yang pertama Kita Temuin Sakura Pokoknya Ada Dua Dan Ternyata Kenapa Kok Rate Terlalu Mahal Yang satu Rp490.000 Yang satu Lagi Rp550.000 Jadi kan Kita Yang namanya Hanya untuk Tidur Kan Hitung-hitungan Juga Hitung-hitungan Orang kaya Kok Orang kaya Kok Bukan Masalah Uangnya Yang Gak Ada Tapi Rasanya Untuk Tidur Kok Mahal Sampai Setengah Juta Jadi Akhirnya Kita Cari Opsi Apa Homestay Bun Gak Ada Ternyata Di Gunung Tua Jadi Maksud saya Mungkin Gunung Tua Gak Recommended Untuk Istirahat Jadi Kalau Sahabat Nanti Melintas Gunung Tua Untuk Mencari Penginapan Untuk Beristirahat Saya Sarankan Hindari Maksudnya Terlalu Mahal Kalau menurut Saya Setelah Juta Jadi Akhirnya Kita Putuskan Nginap Di Mobil Parkir Di Pombensin Dan Ternyata Itu Pombensin Gede Yang Bernasib Sama Seperti Kami Yang Melakukan Hal Yang Bagi Kami Banyak Kalau Saya Tidak Saleng Itu Mobil Berlapis Lapis Mungkin Ada Seratusan Mobil Karena Memang Kompetensi Itu Gede Sekali Jadi Saya Berpikir Apakah Ini Semuanya Karena Apa Ketersediaan Guesthouse Atau Homestay Atau Hotel Yang bertarif Tarif Apa Hotel Apa Namanya Hotel Melati Maksudnya Yang Tarif 200an Sampai 300 ribu Aja Karena Tersedia Sehingga Banyak Orang Memilih Tidur Di Mobil Aja Menunggu Matahari Terbit Menunggu Terang Jadi Begitulah Apa Awal Ini Belum Yang ini Yang 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 Inti Permasalahannya Jadi Sekiranya Jam 6 Kita Siap Beres Sampai Isi Bensin Di Sana Bergerak Kamis Setengah 7 Dari Gunung Tua Pomp Bensin Gunung Tua Tersebut Tentu Saja Menuju Ke Kota Pinang Perjalanan Lancar Aman Terkendali Jalanan Bisa Dibilang Bagus Tidak Ada Masalah Paling Ada Di Pada Beberapa Titik Lubang Lubang Cuma Tidak Terlalu Mengganggu Jadi Untung Inilah Enaknya Saya Cukup Rajin Mengabarkan Posisi Kami Aktivitas Kami Termasuk Yang Makan Malam Di Sipirok Dan Juga Makan Siang Di Apa Di Menjelang Masuk Tol Duri Pekanbaru Jadi Lai Nixon Panjaitan Cik Langsung Menelepon Saya Dia Mengupdate Info Lai Itu Tolong Apa Cek dulu Posisi Lalu Lintas Karena Saya pikir Lai udah Tahu Katanya Begini Saya pikir Lai udah Tahu Jalur Lintas Timur Sumatera Di Daerah Pelalawan Pangkalan Kerinci Banjir Sehingga Lai memilih Jalur Timur Eh Jalur Barat Yaitu Pada saat Kami makan Malam Di Sipirok Eh kok Ujuk-ujuk Siang-siang Ini udah Balik lagi Ke Ke Arap Pekan Baru Apalagi Jalur Lintas Timur Iya Kan Lebih Cepat Saya bilang Oh Enggak Informasinya Seperti 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 Dijelaskan Bahwa Di Pada Posisi Pelalawan Pangkalan Kerinci Itu Banjir Besar Sehingga Mobil Tidak Bisa Lewat Terutama Mobil Kecil Bahkan Tergenang Air Pokoknya Macet Sampai Sampai panjang lah begitu Bahkan ada teman gereja Lai Butar-butar Anggota kasih kuair HGBS Toyo Dipulangkan ke Pekanbaru Jadi Saya pun searching-searching info Di detik, di google Dan memang benar Antrian sampai 11 km Ada mobil terendam Banyak Dipulangkan Sehingga kami kan Pada saat itu saya meminta Istri saya menyetir Menuju Pekanbaru Dan saya Mencari detail informasinya Supaya kami gak Gak kehabisan waktu Sia-sia Kalau harus memaksakan dari Rute jalin Tim melewati Pangkalan kerinci tersebut Dan akhirnya Saya searching-searching Di google infonya Memang benar Seperti itu Sampai 11 km Antrian Kendaraan dipulangkan Terus Lai saya Surya Surya Utabarat Bapak Sarah Juga menginformasikan Temannya Dipulangkan Dipulangkan Ke Pekanbaru Diputerbalik Maksudnya Terus Saya Kebetulan ada teman Lai Sintua Rianto Nainggolan Eh Rianto Maksudnya apa Nainggolan Oh iya Sorry guys Sorry Lai Sintua Kebanyakan teman saya Saya telepon Dia benar Menginformasikan Iya Ada masalah banjir Sungai Kampar Katanya Meluap Kemana-mana Jadi terutama Di kilometer 83 Banjirnya Sampai Lapan puluhan Sentimeter Jadi Disarankan Untuk Kembali Dari Kalau belum Sampai Kalau belum Melewati Pekanbaru Dari Pekanbaru Ambil Jalur Ke Teluk Kuantan Nanti Dari Teluk Kuantan Terus Ke Jakura Ketemu Di Kota Jakura Itu Sudah Langsung Ambil Jalur Lintas Timur Sumatera Naik Ke Rengat Nanti Tembus Tembusnya Ke Jambi Jadi Ya Itulah Guys Saya Kalau Maksud saya Ya Kalau ada Perubahan Situasi Saya Harus Cermat Harus Bijak Menganalisis Situasinya Terus Apa yang harus Kita lakukan Supaya Waktu kita Nanti Tidak terbang Percuma Kerjaan kita Sia-sia Jadi Meskipun Rute Dari Bekan Baru Turun Ke Apa Keluk Kuantan Itu kan Dibandingkan Jalur Langsung Dari Apa Dari Pangkal Kerinci Itu bisa Nambah 4-5 Jam Karena Dia agak Mangaliat Eh kok Mangaliat Memutar Dia Memutar Dan Rutenya Menjadi Lebih Jauh Terus Itu kan Bukan Jalan Lintas Sumatra Tapi Jalan Lintas Sumatra Eh Jalan Lintas Riau Jalan Lintas Riau Cuma Memang Katanya Teluk Kuantan Ini Merupakan Daerah Wisata Di Riau Jadi Cukup Bagus Gitu Hanya Saja Memang Rutenya Lebih Lebih Panjang Dan Enggak Sebagus Jalur Lintas Sumatra Ada Banyak Luang Di Sepanjang Jalan Jadi Kita Harus Sangat Berhati Begitulah Sahabat Jadi Kami Menapaki Jalur Yang Jauh Tersebut Dari Pekan Baru Dari Pekan Baru Tadi Kita Jum Berapa 12 An Apa Ya Lebih Kali Ya Kami Persisnya Lupa Jadi Dari Pekan Baru Ke Teluk Wantan Ini Berarti 6 Jam Jadi Kita Dari Pekan Baru Ke Teluk Wantan Ini Menghabiskan Waktu Setengah Hari 6 Jaman Lebih Karena Ada Istirahatnya Dan Memang Kita Tidak Bisa Memaksa Kecepatan Apa Maksimum Banyak Lobang Meskipun Lebih Banyak Jalan Lusnya Dan Sekarang Kami Sekarang Istirahat Di Kota Teluk Wantan Persisnya Di Hotel Hasana Nanti Saya Review Lagi Siapa Tahu Nyasar Nyasar Kesini Gitu Ke Teluk Wantan Ini Boleh Untuk Dipakai Beristirahat Jadi Buat Sahabat Yang Dalam Perjalanan Ke Jakarta Melintasi Jalur Lintas Timur Saya Menyarankan Nanti Kalau Udah Keluar Tol Pekan Baru Coba Ditanya Info Tol Tugas Di Sana Kan Saya Harap Mereka Update Posisi Jalur Nintas Timur Di Kilometer 83 Pelalawan Pangalian Perinci Itu Banjir Sudah Surut Atau Belum Kalau Belum Yang Memang Mau Tidak Mau Kalau Dari Pekan Baru Boleh Ngambil Ke Jalur Barat Nanti Ketemu Di Bukit Tinggi Atau Mengikuti Jalur Yang Kami Kami Lewati Tapi Kalau Menurut Polisi Polisi Pun Yang Merekayasa Arus Lalu Lintas Yang Memulangkan Jadi Gini Kami Ketemu Disini Dengan Kawan Yang Menginap Disini Juga Dia Dia Pemakai Eh Pemakai Dia Pengguna Channel Youtube Panduan Menyanyikan Buku NDA KBB Cerita Cerita Tadi Saya Kenal Kenal Like Jadi Kami Sempat Bertukur Sapa Promosi Jadi Dia Dia Sombol Salah Satu Korban Korban Salah Satu Pemudik Korban Banjir Sungai Kampar Dia Katanya Jam Sebelas Pagi Karena Tidak Ada Informasi Sudah Sampai Di Pangkal Kerinci Tersebut Di Pelawan Dan Semua Mobil Plat B Berarti Kan Dipastikan Mau ke Jakarta Diputar Balik Putar Balik Ke Pekan Baru Dan Direkomendasikan Keliling Melalui Teluk Kuantan Ini Dan Nanti Dari Teluk Kuantan Naik Lagi Ke Rengat Di Rengat Persisnya Di Japura Persisnya Di Kota Kasil Japura Disitulah Nanti Ketemu Lagi Dengan Jalur Lintas Timur Sumatera Ya guys Jadi Supaya lebih fokus Biasalah Gak Gantung Maksudnya Kalau Kapan saja Kita itu Pasti Apa yang kita Rencanakan Apa yang kita Susun dengan Baik Gak Gak Selalu Terwujud Nah Kadang-kadang Keragu-raguan Kita Seperti Kami Tadi Kan Gak Jadi Memilih Menginap Di Sipirok Hanya Karena Opsi Hotel Sakura Itu Ternyata Gak Recommended Ya Kami Terpaksa Melanjutkan Ke Gunung Tua Dan Di Gunung Tua Juga Kita Kepikiran Kota Tersebut Kota Yang Cukup Besar Di Tapan Selatan Dan Kita Pikir Disana Banyak Hotel Atau Homestay Jadi Kita Yakin Aja Ternyata Ya Gitu Tarifnya Sampai 500an Ribu Sehingga Kita Jadi Gak Tidur Dengan Baik Malah Tidur Di Mobil Tapi Apapun Itu Kita Hadapi Saja Jadi Ada Masalah Atau Ada Perubahan Situasi Kita Terima Kita Terima Terus Kita Kelola Ini Situasinya Bagaimana Apa yang Harus Kita Lakukan Cari Info Sana Cari Info Sini Cari Info Dari Google Berita Terkin Seperti Apa Nah Dari Situ Kita Menyusun Menata Rencana Ulang Menata Rencana Ulang Kita Sebaiknya Mengikuti Ini Kami Tadi Sempat Juga Apa Terpikir Udah Gambling Aja Kita Ikut Aja Jalur Pangkal Jalan Kerinci Jalur Pelalawan Syukur Syukur Udah Surut Airnya Kan Gitu Dan Itu Bisa Jadi Bisa Jadi Karena Mengingat Rutenya Itu Yang Bisa Selisih 4 Sampai 5 Jam Raga Cleaning Bisa Jadi Kami Kepikiran Juga Tadi Mudah Mudah Sudah Surut Banjir Tapi Saya Berketetapan Saya Berketetapan Karena Melihat Info Di detik 2 jam Yang Lalu Saya Baca Berita Di detik Yang Diterbitkan 2 jam Yang Lalu Menerangkan Bahwa Antrian Sudah Sampai 11 Kilometer Ada Mobil Terendam Bahkan Ada Yang Terbuling Dan Mobil Disuruh Putar Balik Yang Memenuhi Jakarta Dari Keluk Kuantan Tersebut Ya Jadi Ada Masalah Kita Terima Kita Kelola Kumpulkan Beberapa Informasi Dan Ambil Action Kita Harus Melakukan Apa Sebagai Solusi Dari Situasi Yang Kita Hadapi Dan Ya Saya Si Dalam Perjalanan Kami Yang Memang Melelahkan Jadi Menjadi Melelahkan Makanya Kurang Tidur Sebetulnya Kurang Tidur Itu Yang Buat Kita Lelah Tapi Ya Itulah Dihadapi Enjoy Dihadapi Enjoy Tadi Juga Ke Teluk Wantan Ini Kan Ternyata Lumayan Jauh Dan Kita Tadi Agak Ragu-ragu Juga Ini Gimana Ini Posisi Teluk Wantan Ada Nggak Hotel Ada Nggak Homestay Yang Nyaman Untuk Istirahat Karena Kan Kemarin Kita Tidur Di Mobil Ada Juga Kekuatiran Tapi Satu Jam Menjelang Apa Menjelang Kota Teluk Wantan Ini Saya Minta Si Mami Ini Mamanya Si Matthew Membawa Mobil Saya Searching Sebanyak Mungkin Info Apa Penginapan Disini Dan Kayaknya Tersedia Cukup Banyak Cukup Banyak Jadi Kita Lebih Yakin Lebih Yakin Kita Akan Dapat Penginapan Yang Ngumadai Ketimbang Di Gunung Tua Jadi Itu Kami Tadi Searching Penginapan Melalui Beberapa Opsi Yang Ada Di Google Kita Enggak Berani Juga Langsung Beli Yaudah Kita Lihat Aji Kita Datangi Kita Lihat Jadi Jadi Tadi Tadi Kami Ada Melihat Berapa Ya Tiga Empat Satu Satu Penuh Oh bukan Penuh Tersisa Satu Tapi AC Mati Terus Tiga Yang Lain Kurang Recommended Akhirnya Kita Memutuskan Memilih Sini Nanti Hasana Hotel Hotel Hasana Ini Saya Review Tersendiri Siapa Tau Kawan Kawan Tersesat Parah Atau Terdampar Terdampar Seperti kami Terdampar Ini Ke Teluk Kuantan Teluk Kuantan Ya Oke Selamat Semua Demikian Cerita Saya Malau Hari ini Tetap Semangat Apapun Yang Terjaya Enjoy Happy Semua Pasti Ada Solusinya Oke Salam Sehat Selamat Malam God Bless You Bye